Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 26 Siauliong Li telah bangun berdiri Dia merasa dingin sekali, karena dia tidak berpakaian sedangkan hawa di situ sangat dingin sekali Untuk menguatkan tubuh, Siauliong Li telah memasuki goa itu Hawa hangat bisa melindungi tubuhnya juga Maka Siauliong Li telah berdiam di situ sambil mengawasi kalau-kalau ada tempat yang bisa didaki untuk kembali ke lembah di mana pakaian dan seluruh barang-barangnya ditinggalkan di tepi kolam Tetapi letak goa itu sangat terpencil sekali Sekelilingnya merupakan dinding-dinding batu gunung yang licin sekali Siauliong Li berulang kali telah menghela nafas Selalu akhir-akhir ini dia mengalami banyak perubahan saja Perlahan-lahan Siauliong Li memasuki terus goa itu Dia melangkah dengan langkah yang satu-satu karena keadaan di dalam goa itu sangat gelap Tidak terlihat apapun juga Dengan tangannya Siauliong Li telah meraba-meraba ke depan dan semakin lama goa itu semakin sempit Akhirnya Siauliong Li harus menyusurinya dengan merangkap dia merasakan lututnya sakit sekali Tetapi ketika itu Siauliong Li berhasil tiba di sebuah ruangan Ruangan yang tidak begitu besar Tetapi memiliki hawa yang sejuk dan hangat yang bergabung menjadi satu mendatangkan perasaan segar Dan ruangan ini memiliki sinar dari matahari lewat beberapa lubang yang mungkin sengaja dibuat atau memangnya sudah ada Dengan adanya sinar matahari yang bisa menerobos masuk, Siauliong Li bisa melihat jelas keadaan di dalam goa itu Dengan adanya sinar matahari yang bisa menerobos masuk, Siauliong Li bisa melihat jelas keadaan di dalam goa itu Pertama-tama yang dilihatnya adalah dua buah bangku dari batu yang dibuat bundar dengan ditengah-ditengah nasarnya diratakan untuk dipergunakan duduk Di sebelah kanannya terdapat sebuah meja batu pula Setelah itu Siauliong Li melihat pembaringan batu juga Dan terakhir kali dia jadi terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan Waktu dia melihat di atas ranjang batu itu duduk bersema di tengkorak manusia yang masih memakai baju Keadaan seperti itu tentu saja menimbulkan perasaan ngeri Tetapi setelah Siauliong Li mengetahui bahwa yang duduk bersema di itu hanyalah tengkorak manusia yang telah meninggal dunia Hati Siauliong Li jadi tenang kembali Dia menghampirinya lalu Menyentuh Sedikit Pakaian tengkorak itu Seketika pakaian itu melurup jatuh Rupanya telah berlalu lama sekali orang tersebut meninggalkan dunia Siauliong Li menghela nafas Di saat itu, antara cahaya matahari yang samar-samar masuk dari lubang-lubang di batu dinding itu Siauliong Li melihat sesuatu di dekat kaki tengkota itu Ternyata di dekat kaki tengkorak itu terdapat beberapa baris kata-kata yang diukir di dalam batu tersebut Tentu saja yang membuat Siauliong Li jadi kagum adalah huruf-huruf itu diukir dengan mempergunakan jari telunjuk tangan tengkorak itu Bunyinya sebagai berikut Kepada orang yang berjodoh dengan kuku persembahkan kitab pusaka ilmu silat yang tidak ada duanya di dalam dunia Ini Tetapi wahai orang yang berjodoh denganku, engkau kuburkan dulu tulang-tulangku, surat yang mirip-mirip surat lasiat itu sama sekali tidak meninggalkan nama atau gelaran Siauliong Li menghela nafas Mungkin orang ini sebelum meninggal merupakan jago yang hebat sekali Dan akhirnya menjelang kematiannya justru diakwatir tidak ada orang yang bersedia menguburkan tulang-tulangnya Maka dia membuat surat lasiat seperti itu Setelah menghela nafas berulang kali, Siauliong Li mengambil batu gunung yang agak besar Dia telah mulai menggali tanah dalam goa itu Setelah bekerja seorang diri cukup lama, maka Siauliong Li telah berhasil membuat sebuah lubang yang cukup besar Dia mengangkat tengkorak orang itu berikut bajunya yang banyak telah meluruk menjadi abu Dikuburkan semuanya di dalam lubang ini Kemudian dia telah menutupi lubang itu dengan tanah yang tadi digalinya Siauliong Li letih sekali, dia ingin beristirahat dulu Tetapi waktu mau duduk di kursi batu, dia melihat di tempat tadi tengkorak itu duduk, terdapat beberapa huruf Maka Siauliong Li telah menghampiri pembaringan batu itu Dia telah membaca huruf-huruf yang tertulis di situ yang bunyinya sebagai berikut Orang yang berjodoh denganku, engkau ternyata sangat baik sekali telah menguburkan mayatku Untuk itu aku dari akhirat menghujuk hormat kepadamu Arwahku tentunya bisa beristirahat dengan tenang Dengan jiwa yang tulus dan baik, engkau memang pantas menjadi muridku Dan kukira kitab pusaka itu pantas jatuh di tanganmu Untuk mendapat kitab itu, engkau mulai melangkah dari sudut kanan pembaringan ini Melangkah limba belas tindak dan setelah itu kau akan melihat batu gunung yang menonjol dalam bentuk segitiga Di saat itulah engkau tendang batu segitiga itu Maka engkau akan memperoleh kitab pusaka ilmu sati yang tiada duanya di dalam rimba persilatan Dan sebetulnya Xiao Leong Li tidak tertarik dengan kitab ilmu silat yang dijanjikan itu Tadi dia menguburkan mayat dari orang yang tidak diketahui siapa namanya itu Hanyalah didorong oleh perasaan kasihan saja Tetapi sekarang karena ingin mengetahui kitab ilmu silat apakah yang disebut sebagai kitab ilmu silat pusaka oleh pemiliknya Xiao Leong Li mengikuti petunjuk-petunjuk itu diamna dari sisi pembaringan batu itu Dia telah melangkah lima belas tindak dan benar saja di dekat kakinya terdapat batu berbentuk segitiga Dia tanpa berpikir lagi telah menendangnya Tuk batu itu tertendang dan taut-taaut gerjadi suatu yang tidak pernah dimimpikan oleh Xiao Leong Li Suatu peristiwa yang sangat mentakjubkan sekali Batu yang tertendang oleh Xiao Leong Li jadi terpental dan dinding batu di sebelah kanannya tau-tau menggeser terbuka seperti juga pintu rahasia Xiao Leong Li berdiri tertegun mengawasi dinding yang tengah menggeser itu Semakin lama dinding itu terbuka, semakin lebar sehingga terlihat di balik dinding batu itu terdapat sebuah ruangan lainnya yang sangat gelap Namun masih bisa terlihat samar-samar keadaan di dalam ruangan itu Xiao Leong Li melihatnya bahwa di dalam ruangan itu terdapat sebuah kursi batu pembaringan dari batu juga dan sebuah meja dari kayu Dari semula Xiao Leong Li hanya melihat seluruh barang-barang yang terdapat di dalam goa ini terbuat dari batu tetapi hanya meja itu saja yang terbuat dari kayu Setelah berdiri ragu-ragu akhirnya Xiao Leong Li memasuki ruangan itu Dia melihat di sekeliling tembok terukir manusia dalam gerakan-gerakan bersilat Keras sekali ukiran itu, namun sebagai seorang ahli silat yang telah berpengalaman, Xiao Leong Li bisa mengerti makna dari lukisan-lukisan itu Yang membuat Xiao Leong Li jadi berdiri takjub, karena dia melihat gerakan-gerakan dari manusia ukiran di dinding itu selain merupakan ukiran yang menarik justru mengemukakan gerakan dari ilmu silat kelas tinggi Tetapi di saat itulah Xiao Leong Li melihat di dinding sebelah kanan tampak barisan huruf-huruf yang diukir juga di batu dinding itu Xiao Leong Li memperhatikan huruf-huruf itu, dia membacanya sepatah demi sepatah, karena dengan diukir di dinding itu, huruf-huruf tersebut kasar sekali corretannya Tetapi masih bisa dibaca, yang bunyinya sebagai berikut Engkau telah menguburkan tulang-tulangku, terima kasih wahai orang yang berjodoh denganku Dan di samping tulisan itu terdapat beberapa baris tulisan lagi, yang bunyinya sebagai berikut Wahai orang yang berjodoh denganku, engkau memang berjodoh denganku dan menjadi muridku Seluruh kepandai yang ku telah kuukir di dinding kamar ini Dan engkau bisa mempelajarinya mulai dari gambar pertama yang ada di sebelah kiri, terus mempelajari gerakan-gerakan yang saling susul menuju ke kanan Ilmu silat yang ku tuliskan itu merupakan ilmu silat kelas satu Karena di masa aku hidup, aku telah merubuhkan seluruh orang-orang persilatan tanpa pernah kalah satu kalipun juga hal itu membuktikan bahwa kepandai yang ku telah mencapai tingkat yang cukup sempurna Maka jika engkau mempelajari baik-baik, tentu engkau bisa memiliki kepandai yang tinggi Dan menjagoi rimba persilatan Ilmu yang keturunkan padamu itu ku namakan sebagai ilmu pekluieng atau pukulan tangan geledek Jika engkau telah mempelajari baik-baik setiap pukulan, tanganmu sama hebat seperti petir Pelajaran itu dibagi menjadi tujuh bagian dan masing-masing terbagi lagi dari tujuh jurus Setiap jurus dibagi pula menjadi tujuh gerakan Maka jika engkau telah bisa mempelajarinya dengan baik tentu engkau bisa menjagoi rimba persilatan dengan ilmu pukulan pekluieng itu Sebagai muridku, tentu saja engkau harus mengetahui siapa adanya aku Aku bernama Teng Chiasie, bergelar Bubeng Kun Hoat, jago pukulan tangan kosong tidak bernama Nah, muridku, ku harap saja engkau mempelari ilmu yang kuwariskan itu sebaik mungkin dan engkau harus mempergunakannya untuk keadilan Tidak boleh sekali mengandalkan ilmu itu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan jahat Aku mendoakan semoga saja engkau tidak mengecewakan hati dan keinginanku Agar aku bisa mati dengan metu yang meram Setelah membaca surat itu, Xiao Leong Li menghela nafas Teng Chiasie, dialah seorang pendekar di jaman 100 tahun yang lalu Dia telah meninggal dengan tenang di tempat ini Tentunya dia merupakan jago yang hebat sekali Karena guruku pernah menceritakan, di zamannya Teng Chiasie itu kepandaian jago si Teng tersebut sangat tinggi sekali Maka dari itu jika aku bisa mempelajari ilmunya itu Miscaya aku bisa memiliki kepandaian yang lebih tinggi Tetapi berpikir sampai di situ Xiao Leong Li telah menghela nafas lagi Karena dia teringat betapa dirinya sekarang berada di dalam goa yang terpisah dengan kolam yang memiliki arus yang sangat kuat Sehingga tidak mungkin dia bisa menerobos keluar Hai, hai Sekarang jika aku mempelajari ilmu itu Untuk apa? Aku telah terpisah dari suami dan anakku Terkenang kepada anaknya Yang harus berpisah dengannya di saat anak itu masih merah Xiao Leong Li jadi menitikan semata Xiao Leong Li memang telah memiliki latihan yang kuat dari ilmu Kou Ok Pei Dia juga telah menguasai hati sehingga dirinya tidak pernah dihinggapi perasaan gembira, sedih atau juga marah Tetapi waktu teringat kepada anaknya itu, justru Xiao Leong Li sebagai wanita wajar seperti lainnya, jadi menangis menitikan air matu dengan hati yang berduka sekali Sekian lama Xiao Leong Li menangis, sampai akhirnya dia telah menghela nafas dan menyusut air matanya Semula memang Xiao Leong Li tidak bermaksud mempelajari ilmu warisan Teng Chia Xie Tetapi setelah dia berdiam agak lama di Goa itu mungkin sudah lewat dua hari atau lebih Iseng-iseng ia mulai mempelajari gerakan yang terakhir di dinding Hal itu hanya untuk mengisi waktunya yang luang Tetapi ketika dia mulai menjalankan gerakan yang pertama dan pecahan dari jurus-jurusnya Dia jadi tambah tertarik, karena selain tubuhnya jadi bertambah segar Juga Xiao Leong Li mengetahui bahwa jurus-jurus yang dipelajarinya itu merupakan ilmu pukulan yang benar-benar hebat Apalagi memang Xiao Leong Li sendiri telah memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Dengan sendirinya dia dapat mempelajari ilmu itu dengan mudah Tenaga yang muncul dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Xiao Leong Li mendatangkan sambaran angin yang kuat sekali Ilmu pukulan itu benar-benar hebat sekali Dan pukulan dari ilmu pekluieng itu bisa menghancurkan batu yang bagaimana besar Sekalipun juga Xiao Leong Li yang memiliki iwakang sangat tinggi Telah merasakan iwakangnya seperti tersalurkan keluar dan menjadi semakin kuat Maka dari itu Xiao Leong Li jadi semakin rajin belajar dan mengikuti setiap gerakan dari ukiran-ukiran ilmu pukulan pekluieng itu Semakin dipelajari ilmu itu semakin mendatangkan kekaguman di hati Xiao Leong Li Bahkan Xiao Leong Li telah mempelajari jurus yang ke-6 Dia jadi bertambah kagum sekali kepada Bu Beng Kun Hiap Karena ilmu itu benar-benar merupakan ilmu kelas tinggi Mungkin berada di atas dari kepandayan yang dimiliki Xiao Leong Li sendiri Setelah mempelajari seluruh gerakan-gerakan yang terukir di dinding Terakhir Xiao Leong Li melihat ukiran untuk melatih iwakang yaitu dengan kedua kaki yang berjingkap Berdiri sambil bersedekap, menyalurkan jalan pernapasannya mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh tulisan di batu itu Xiao Leong Li semula merasakan di perutnya seperti ada sebuah bola api yang berputar-putar dan hangat sekali Xiao Leong Li meneruskan latihannya Entah sudah lewat beberapa hari, Xiao Leong Li tidak mengetahui karena selama itu dia tidak melihat matahari dan juga dia tidak mengenal waktu Hanya sinar matahari yang sedikit sekali masuk ke ruangan itu Dengan memperhatikan lenyap dan timbulnya sinar matahari Xiao Leong Li hanya bisa menduga bahwa Dai telah berada di ruangan tertutup itu hampir satu bulan Semakin dipelajari iwakang yang terukir di batu itu, Xiao Leong Li merasakan tenaga dalamnya bertambah hebat Waktu dia mencoba memegang sebuah batu yang cukup besar, mengerahkan setengah tenaga iwakangnya batu dalam cengkraman tangannya itu telah hancur menjadi bubuk Peristiwa ini mengejutkan dan membuat Xiao Leong Li jadi girang bukan main Karena dengan hasil yang telah didapatnya itu membuktikan bahwa dia telah memiliki iwakang yang lebih kuat dibandingkan dengan beberapa waktu lalu Saat itu juga Xiao Leong Li telah beristirahat sambil memikirkan care untuk mencari jalan keluar dari kurungan goa itu Tetapi dia tidak juga menemui bagian-bagian dinding yang tipis dan bisa diterobos keluar Setelah memeriksa kesana kemari, tiba-tiba Xiao Leong Li tertarik melihat sebuah kotak besi yang cukup besar yang berada di dekat batu yang menonjol keluar Barang itu menarik sekali Jika memang Xiao Leong Li bukan sedang memperhatikan keadaan di sekitar situ, memerika untuk mencari jalan keluar, tentu dia tidak akan menemui kotak peti tersebut Cepat-cepat Xiao Leong Li telah mengambil kotak itu ternyata kotak tersebut terkunci Tetapi Xiao Leong Li yang memiliki iwakang telah sempurna, tidak merasa dipersulit dengan tidak ada kunci kelotok itu Dia mengerahkan tenaga iwakangnya di kedua jari tangannya, kemudian dengan jari telunjuknya dan menyentil kotak itu Tup tanda seru kotak itu telah terbuka putus oleh sentilan jari Xiao Leong Li Keruan saja Xiao Leong Li tambah girang, karena dengan sekali menyentil dia bisa mematahkan kotak besi berarti dia benar-benar telah memiliki tenaga iwakang yang menakjubkan sekali Dan Xiao Leong Li lebih girang lagi ketika dia melihat di dalam kotak peti itu terdapat beberapa perangkat pakaian Cepat-cepat Xiao Leong Li mengambilnya sepotong dan mengenakannya Karena selama-selama sebulan lebih itu Xiao Leong Li bertelanjang disebabkan pakaiannya ditinggalkan di tepi kolam Walaupun pakaian yang dikenakannya itu merupakan pakaian seorang pria tetapi lebih lumayan daripada tidak mengenakan pakaian sama sekali sebagai penutup tubuhnya Peti itu telah disimpan lagi oleh Xiao Leong Li, diletakkan di tempat semula Tetapi sewaktu Xiao Leong Li meletakkan peti itu, matanya yang jeli dan tajam telah melihatnya ada beberapa ukiran huruf-huruf di bawah tempat dia meletakkan kotak besi itu Bunyi surat ukiran itu sebagai berikut Muridku, engkau kini telah memiliki kepandayan juga pakaian ku, engkau bisa menemukannya Aku gembira bahwa engkau seorang yang baik, yaitu setelah engkau mengangkat peti itu, engkau meletakkan kembali peti tersebut ke tempatnya semula Sehingga engkau jadi bisa melihat huruf-huruf yang kuukir di bawah peti ini Coba kalau engkau telah mengambil peti itu dan engkau tidak bermaksud meletakkan kembali di tempatnya semula Engkau tentu tidak akan melihat huruf-huruf yang kuukir ini Ketahuilah muridku, bahwa aku mengetahui kera untuk keluar dari goa ini yaitu dengan menuruti gambaran yang kulukiskan ini Pertama-tama engkau terjun ke air yang ada di muka goa ini, dan berenang sejauh mungkin Jika yuzal-yuzal air mulai menyambut kau dan menariknya, engkau kerahkan lekang yang engkau pelajari Sehingga yuzal-yuzal air itu tentu tidak sanggup untuk menyerap dirimu Engkau bisa berenang terus untuk mencapai tepi kolan di atas lembah itu Muridku yang baik Engkau harus ketahui juga, bahwa ketiga perangkat pakaian ku yang ada di dalam peti itu merupakan pakaian yang memiliki khasiat sangat besar dan bukan pakaian biasa Ketiga perangkat pakaian itu merupakan pakaian mustika Ku katakan, pakaian mustika karena jika seseorang mengenakan pakaian itu Tentu orang tersebut tidak dapat ditikam oleh senjata tajam, dan juga tidak perlu takut oleh kobaran api Pakaian itu ku buat dari benang-benang yang dibuat dari besi hitam yang dicampur dengan emas, sehingga ulet sekali Ketiga perangkat pakaian itu merupakan tiga perangkat pakaian mustika yang jarang sekali dimiliki orang dan ku beri nama Kim Jong KHA, pakaian emas Nah muridku, engkau harus mempelajari seluruh pelajaran yang ada di dinding gua ini sebaik mungkin, karena aku tidak menghendaki muridku nanti memiliki kepandaian separoh-separoh saja Sehingga nanti jika bertemu dengan musuh yang kuat akan meroboh dan tidak berdaya, itulah yang tidak ku kehendaki Dari burumu Teng Chia Sye, Bu Beng Pun Hiap, setelah membuka semua surat itu, Xiao Leong Li cepat-cepat menekuk kedua kakinya dia berlutut memberi hormat kepada ukiran-ukiran surat itu Suhu Tecu Xiao Leong Li menghunjuk hormat kepada suhu Tenangkanlah hati suhu di dalam baka, karena murid tentu tidak akan melalaikan pesan suhu untuk berdiri tegak di garis keadilan Terima kasih atas warisan yang telah diberikan suhu Tecu tentu akan berusaha untuk melaksanakan semua pesan suhu, tenangkanlah hati suhu dan setelah berkata begitu Xiao Leong Li mengangguk-nganggukan kepalanya tiga kali Waktu itu Xiao Leong Li tengah gembira bukan main, karena dia telah memperoleh petunjuk bagaimana harus keluar dari kolam itu meninggalkan goa tersebut Dengan mempergunakan lewekang yang baru diperolehnya tentu dia bisa meloloskan diri dari user-user air di kolam itu, seperti apa yang dijelaskan oleh burunya Tetapi karena Xiao Leong Li masih harus mempelajari ilmu meringankan tubuh dan lewekang agar lebih sempurna lagi Dia berdiam di goa di bawah kolam itu Kepandaian Xiao Leong Li mengalami kemajuan lauk pesat sekali, yang membawa dia ke taraf yang lebih sempurna dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu Setengah bulan kemudian, Xiao Leong Li telah dapat menguasai semua ilmu-ilmu itu Selama terkurung di goa itu, Xiao Leong Li selalu makan daging ikan, karena di muka goa itu, di mana tampak air yang menggenang berasal dari kolam yang di atas itu banyak sekali terdapat ikan-ikan yang bentuknya sangat besar Setiap hari Xiao Leong Li memakan ikan itu, yang dipanggangnya Menangkap ikan-ikan itu juga tidak sulit, karena ikan-ikan itu tampaknya jinak sekali Setelah lewat lagi beberapa hari, Xiao Leong Li merasakan bahwa dia telah selesai mempelajari seluruh kepandaian yang ditinggalkan Teng Chia Si Yeh Dia bermaksud untuk mencoba berenang ke atas kolam di lembah itu Xiao Leong Li menekuk kedua kakinya, dia berkata suhu, Tecu ingin meninggalkan tempat ini Sebetulnya Tecu tidak ingin meninggalkan goa ini, tetapi berhubung Tecu memikirkan anak Tecu yang diculik orang juga suami yang belum diketahui bagaimana nasibnya Maka Tecu terpaksa harus meninggalkan tempat ini Terima kasih atas petunjuk-petunjuk suhu yang sangat berharga dan setelah berkata begitu Tanpa Xiao Leong Li mengangguk-menganggukkan kepalanya 12 kali, sebagai penghormatan murid kepada gurunya Kedua perangkat pakaian yang ada di peti itu, juga tidak diambil oleh Xiao Leong Li Sebab dia beranggapan bahwa satu perangkat pakaian mustika itu telah cukup Dan juga bukankah pakaian dan perhiasannya ditinggalkan di tepi kolam itu Dengan mempergunakan jari pelunjuknya Xiao Leong Li telah mengukir batu itu menuliskan beberapa patah kata Tecu Xiao Leong Li telah menyelesaikan pelajaran dari kepandaian suhu Teng Chia Sie Dengan ini Tecu menyatakan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada suhu Teng Chia Sie Semoga saja arwahnya tenang di alam baka Tecu akan memergunakan kepandaian yang Tecu peroleh ini untuk melakukan kebaikan dan membela yang lemah Hebat sekali jari telunjuk Xiao Leong Li Karena dia bisa mengukir dan menulis dirinding dengan mempergunakan jari telunjuk itu Setiap kali dia mencoret Maka luluhlah batu itu sehingga terlihat nyata sekali Huruf yang ditulisinya itu jelas dan kuat sekali setiap tarikan huruf itu Xiao Leong Li sendiri merasa kagum dan girang terhadap kepandaian yang diperolehnya dari Teng Chia Sie Karena dia dulu dia memiliki kepandaian yang tinggi dan sempurna Tetapi Xiao Leong Li belum berhasil menulis dirinding batu dengan mempergunakan jari telunjuknya Tetapi sekarang setelah dia berhasil mempelajari iwakang peninggalan Teng Chia Sie Ia mampu menulis surat dengan jari telunjuknya itu seperti juga menulis di atas lumpur Karena terlalu gembira, Xiao Leong Li jadi menangis terisak-isak Di hatinya telah muncul harapan dia bisa keluar dari kolam itu Dan juga bisa mendaki dinding tebing di lembah itu Setelah Paikui tiga kali lagi, Xiao Leong Li kemudian keluar dari goa itu Pintu goa ditutupnya dengan menarik kembali batu yang menonjol di muka goa tersebut Dan Xiao Leong Li kemudian menyusuri goa yang sabtunya lagi Sehingga dia telah tiba di depan goa itu Melihat air yang bening dan cabang kolam di atas lembah itu Xiao Leong Li memandang air yang bening itu dengan tertegun Dia membayangkan, di bawah air kolam itu terdapat user-useran air yang menggulung kuat sekali Jika dia menyelam kembali, mungkinkah dia kuat melawan arus user-useran air iu? Sedangkan dulu saja dia bukannya tidak memiliki kepandayan Di dalam rimbah persilatan mungkin Xiao Leong Li merupakan jago wanita yang paling ternama Namun dia tidak berdaya menghadapi user-user air di dalam kolam itu Tetapi menurut pesan yang ditinggalkan oleh gurunya yaitu Teng Chia Xie Dengan memergunakan lekang yang diturunkan oleh Teng Chia Xie Tentu dia bisa menghadapi arus user-useran air itu Maka setelah keragu-keraguannya berkurang banyak Xiao Leong Li telah terjun berenang di air di muka goa itu Dia menyelam beberapa kali Tetapi di saat itulah dia mulai merasakan air seperti tergoncang keras Dengan demikian Xiao Leong Li mengetahui bahwa arus user-user air itu telah mulai datang menyerang dirinya Itulah hal yang cukup mengerikan Ketika Xiao Leong Li merasakan gulungan air semakin keras Dia mengerahkan iwa okang aing diperolehnya dari catatan Teng Chia Xie Kedua tangannya ditekuk dengan gerakan seperti seekor kodok Tampak Xiao Leong Li telah berenang terus Memang meletihkan melawan tekanan dari tenaga arus air yang bergulung-bergulung seperti tidak terkendalikan lagi Beberapa kali tubuh Xiao Leong Li terpental kembali terbawa arus Tetapi Xiao Leong Li tabah sekali Dia telah menggerakkan terus kedua tangannya dan kakinya melawan terjangan gulungan arus itu Walaupun sedikit demi sedikit dan meletihkan sekali Kenyataannya Xiao Leong Li telah bisa maju menerobos arus air itu Akhirnya Xiao Leong Li terlepas juga dari gulungan arus air itu Sehingga dia bisa berenang terus menuju ke permukaan kolam Tadi waktu melawan arus air yang bergulung-gulung itu Xiao Leong Li merasa letih sekali dan ketika dia tiba di permukaan kolam dan berhasil naik ke darat Dia telah merebahkan tubuhnya di tepi kolam itu untuk beristirahat Sambil mengatur pernafasannya Xiao Leong Li juga mengawasi sekitar tempat itu Tidak ada seorang manusia pun di sini dan juga pakaiannya telah lenyap Xiao Leong Li jadi heran, dia menyelidiki seluruh lembah itu Tetapi dia tetap tidak menemui seorang manusia pun juga Waktu Xiao Leong Li tiba di permukaan kolam itu Hari menjelang sore, dan ketika matahari telah turun di ufuk barat Xiao Leong Li berusaha menaiki tebing itu Dia merayap dengan ilmu cecak dan berhasil mencapai atas lembah itu Dengan hati-hati Xiao Leong Li menghampiri sebuah perkampungan Dengan gerakannya yang ringan dan gesit sekali Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui bahwa ada seorang pendekar wanita yang tengah berkeluyuran Memperhatikan satu persatu rumah penduduk Karena memang Xiao Leong Li bermaksud untuk mencari rumah seorang hartawan Dan akhirnya Xiao Leong Li dapat menemukan sebuah rumah yang diinginkannya Dia telah melihat rumah yang mewah dan besar Sebagian dari pekarangan rumah itu diterangi oleh lampu Sehingga di sekitar tempat itu jadi terang-benerang Xiao Leong Li tampak telah melompati dinding tembok pekarangan Kemudian dia mencari sebuah kamar Dengan mudah dia menemukan apa yang dicarinya Yaitu tempat simpanan uang dari pemilik gedung tersebut Diambilnya uang perak sebanyak seribu ril Lalu dia kembali ke tepi lembah dan melompat ke bawah lembah itu Malam itu Xiao Leong Li tidur dengan nyenyak Keesokan paginya ketika dia terbangun dari tidurnya Dia melihat sesuatu yang agak ganjil Yaitu tanah kuburan yang masih merah Rupanya sebelum aku datang kemari telah ada orang lainnya Pikir Xiao Leong Li yang menduga bahwa kuburan itu adalah kuburan dari seorang manusia Padahal sebenarnya jika saja Xiao Leong Li mau membongkar kuburan itu Tentu dia akan mengetahui bahwa kuburan itu adalah kuburan dari pakaian dan barangnya yang telah dikubur oleh Sin Tiao Setelah cuci muka di tepi kolam Xiao Leong Li mendaki ke atas tebing itu untuk keluar dari lembah itu Dia memperhatikan keadaan sekitarnya Kemudian berlari-berlari ke arah barat Dia telah tiba di sebuah kampung kecil Xiao Leong Li membeli beberapa perangkat pakaian dan bermacam-bermacam kue dan daging kering Setelah membayar barang yang dibelinya itu Xiao Leong Li bermaksud kembali ke lembah Tetapi baru saja dia melangkah beberapa langkah Dia mendengar suara seorang gadis kecil yang menangis sedih sekali Usia gadis kecil itu belum lagi ada setahun Masih merah dan tangisnya juga sangat nyaring sekali Bayi kecil itu tergeletak di muka warung barang-barang di mana dia tadi berbelanja Melihat bayi itu tanpa ada yang mengurusi dan tergeletak di situ Xiao Leong Li merasa heran bercampur marah Cepat-cepat Xiao Leong Li menggendongnya Apalagi dia teringat pada anaknya sendiri Yang sekarang ini berada entah di mana Masih hidup atau memang telah binasa Dan perasaan kasihan pada gadis cilik yang masih merah itu Membuat dia menggendongnya untuk menghangati tubuh bayi kecil tersebut Xiao Leong Li memasuki toko kelontong itu Kemudian bertanya kepada pemilik toko itu Hengtai, siapa orang tua anak ini? Mengapa ditinggalkan begitu saja dan hengtai tidak merasa kasihan dan hanya membiarkan saja? Bukankah jika kelap matahari telah naik tinggi dan panas sekali Akan membuat bayi itu tersiksa lalu mati pemilik toko itu jadi serba salah tingkahnya Tetapi toh akhirnya dia telah berkata Bukan kami tidak merasa kasihan kepada gadis kecil itu Tetapi kedua orang tuanya, ayah dan ibunya adalah penjahat-penjahat besar yang tidak berampun dan kejam sekali Telah ratusan orang-orang yang menjadi korbannya Maka waktu tadi kedua orang tuanya itu ditangkap dan dihukum mati dengan pancung kepala Memang kami merasa kasihan pada bayi yang sebatang kelo itu Tetapi kami tidak berani mengambil dan melihatnya Seluruh penduduk kampung juga begitu Mereka takut kalau nanti setelah anak itu besar akan menimbulkan kesulitan yang tidak kecil Apalagi anak ini keturunan dari penjahat kejam seperti ayah dan ibunya siyaulongli menghela nafas Kasihan anak ini, seharusnya dia tidak diperlakukan begitu Bukankah yang bersalah dan berdosa adalah kedua orang tuanya? Mengapa pula anak ini yang harus menjadi sasarannya? Hem, memang kadangkala manusia itu jahat dan bersembunyi di balik kebaikan Biarlah anak ini kuambil untuk dipelihara olah ku terserah kepada nyonya Karena memang kami sekampung telah memutuskan tidak akan mengambil anak itu dan meletakkan begitu saja Untung ada nyonya, sehingga anak itu tidak perlu sampai mati Siyaulongli menghela nafas dan dengan membawa barang-barang yang baru dibelinya itu dalam jumlah yang cukup banyak Juga tangan kanannya menggendong bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang Dia telah pergi ke tepi tebing dan dengan ginkangnya yang sempurna, dia berlari-berlari menuruni tebing itu Dalam waktu yang singkat sekali dia telah berada di lembah itu lagi Siyaulongli karena teringat bahwa di tempat itu ada gundukan tanah seperti kuburan Maka dia tidak bermaksud berdiam di lembah itu lama-lama Dia telah mengikat kepala bayi perempuan itu dengan sehelai kulit dan kemudian barang-barang belanjaannya itu diikat pula di dalam sepotong kulit Kemudian dia menyelam melawan arus air dia telah berenang dengan kedua tangannya membawa si bayi dan bahan makanannya Usaha Siyaulongli berjalan lancar dan tidak menemui halangan apapun juga Dan mereka, Siyaulongli bersama bayi kecil itu tiba di goa tersembunyi itu Demikianlah Siyaulongli telah merawat bayi kecil itu Karena engkau kutemui dalam keadaan yang menderita dan sengsara, maka engkau kunamakan Goatlan Sedangkan si mu bisa memergunakan si ku, yaitu si Siyaulongli Untuk selanjutnya engkau bernama Siyaulonggoatlan, bayi yang masih kecil seperti itu tidak mengetahui apa-apa Dia hanya sibuk dengan susu yang diberikan Siyaulongli Karena sejak kedua orang tuanya dihukum mati, dia telah menderita kelaparan Siyaulongli juga bertekad untuk merawat Siyaulonggoatlan dan anak yatim piatu itu akan diperlakukan seperti anaknya sendiri Dengan adanya Siyaulonggoatlan, hati Siyaulongli jadi terhibur juga Pendekar wanita ini juga bermaksud menutup riwayat hitam dan kedua orang tua Siyaulonggoatlan karena Dia tidak menghendaki nanti Siyaulonggoatlan setelah meningkat dewasa akan memiliki dendam Siyaulongli menganggap urusan Siyaulonggoatlan telah habis Karena dengan demikian Siyaulonggoatlan terbebas dari jerat dendam yang bisa merusak gadis ini Dengan demikian Siyaulongli bisa benar-benar menganggap bahwa Siyaulonggoatlan adalah puterinya sendiri Begitulah dari hari ke hari Siyaulongli telah merawat Siyaulonggoatlan Ketika Siyaulonggoatlan telah berusia 4 tahun, gadis kecil itu mulai diberi pelajaran silat Ternyata Siyaulonggoatlan cerdas sekali, dia bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diturunkan padanya dalam waktu yang singkat sekali Siyaulongli jadi girang melihat kenyataan itu Apalagi kemajuan yang pesat telah diperoleh seorang Siyaulonggoatlan Sedangkan Siyaulonggoatlan sendiri selalu memanggil Siyaulongli dengan sebutan suhu Karena dia telah dibiasakan oleh Siyaulongli sejak kecilnya untuk memanggil dengan sebutan suhu Maka dalam keadaan demikian dari tahun demi tahun Siyaulonggoatlan juga diberi pelajaran dasar dari Iwakang dan Ginkang Kepandaian yang diturunkan oleh Siyaulongli merupakan kepandaian kelas tinggi Jika saja Siyaulonggoatlan melatih diri dengan baik, kelak jika dia telah dewasa tentu jarang sekali ada orang yang bisa menandinginya Tahun demi tahun lewat dengan cepat dan akhirnya Siyaulonggoatlan telah berusia 11 tahun dengan memiliki kepandaian yang tinggi Dan yang kurang hanyalah pengalamannya saja Sejak berusia 11 tahun Siyaulonggoatlan sering diajak Siyaulongli keluar dari Gowa untuk pergi ke kampung-kampung yang terdekat guna memberikan pakaian dan makanan Walaupun masih kecil, tetapi Siyaulongli seringkali berenang melawan arus kolam itu Sehingga dia bisa berenang pula pergi melalui kolam yang memiliki user-user air dengan mudah sekali Hari itu, waktu Siyaulonggoatlan berusia 11 tahun, Siyaulongli mengatakan bahwa dia ingin tinggal di lembah itu Sehingga tidak perlu setiap kali keluar dari kolam itu tubuh mereka basah kuyuk Siyaulongli juga telah menguasai sepenuhnya ilmu silat Teng Chia Sye Sehingga dia tidak perlu berdiam lebih lama lagi di Gowa tersebut Dengan tinggal di lembah yang indah dan banyak pohonnya yang beraneka warna, Siyaulonggoatlan jadi girang sekali Begitulah guru dan murid telah tiba di lembah itu dan menetap di sana Siyaulongli mendirikan sebuah rumah kecil untuk mereka tinggal dan menghindari hujan dan angin Siyaulonggoatlan ternyata seorang anak yang rajin, lincah dan gesit Setiap hari dengan tekun dia mempelajari ilmu silat yang diajarkan oleh gurunya Namun hari itu justru Siyaulonggoatlan telah bertemu dengan Yoko beramai Dan pertemuan itu akhirnya membuat Yoko dan Siyaulongli berkumpul kembali Siyaulongli telah menyelesaikah ceritanya sambil menghela nafas Tetapi Yohim heran sekali, ada sesuatu yang tidak dimengerti olehnya Bu katanya kepada Siyaulongli aku sudah pernah dirawat oleh Sintiau beberapa tahun di dalam lembah itu Mengapa tidak bertemu denganmu Bu Siyaulongli tersenyum? Katanya, mungkin juga waktu aku keluar dari lembah itu untuk mencuri uang yang seribu cil itu Justru engkau tidak ada di situ dan telah diajak bermain oleh Sintiau Itulah suatu kebetulan saja sehingga kita bertemu setelah belasan tahun Dan engkau kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan Yohim jadi malu dan menundukkan kepala dengan pipi yang berubah merah Ah ibu bisa saja katanya Yoko dan yang lainnya jadi tertawa geli Karena mereka melihat Yohim kemalu-kemaluan begitu rupa digoda oleh ibunya Begitulah mereka telah bercakap-bercakap dengan gembira Tiba-tiba Yoko teringat sesuatu Leong Jie, ada sesuatu yang tidak ku mengerti katanya Apa itu kau Jie mengenai rangka dari tengkorak Sintiau Yaitu burung Raja Wali kita itu Mengapa masih tetap menggeletak di tempatnya berhampar Bukankah menurutmu tadi engkau sering keluar dari air kolam dan tentunya melihat kerangka burung itu Benar, memang aku melihatnya Tetapi tentu saja Sintiau tidak akan senang jika kita mengubur tulang-tulangnya Bukankah letak dari tulang belulang itu dengan sikap kedua sayapnya yang terpentang lebar-lebar Hem, jika kita menguburnya tentu akan membuat dia tidak senang Maka aku membiarkan saja dengan menggeletak begitu Bukankah sangat indah dilihat Yoko dan lain-lainnya mengangguk-mengangguk tanda setuju Tetapi sayang sekali aku tidak mengetahui maksudmu yang sebenarnya itu Sehingga aku telah mengubur tulang-tulangnya Kata Yoko ya, jika memang telah dikubur itu pun tidak apa-apa Bukan kata Siaw Leong Li tertawa Akhirnya kita berkumpul juga Inilah anugerah Tian Yang Maha Pengasih dan Penyayang Dan Siaw Leong Li menghela napas panjang-panjang Karena saking girang dan juga terharu dengan adanya pertemuan ini Siaw Leong Li juga menceritakan bahwa dia senang sekali di lembah ini Karena pemandangannya indah dan udaranya nyaman Yang mencelakai aku adalah Tia Tsu Hoat Ong si pendekat dari Mongol itu Kata Siaw Leong Li sejenak kemudian Kerjaan Song tengah terancam oleh musuh yang ingin menyerang ke daratan Tionggoan Di samping itu juga banyak menteri-menteri dorna yang telah menghasut Sri Baginda Sehingga pucuk pimpinan kerajaan sudah goyah dan Mungkin satu atau dua tahun mendatang ini Pasukan Mongolia itu akan menyerbu ke daratan Tionggoan Di saat itu Siaw Leong Li mendengarkan baik-baik Dan waktu suaminya berkata sampai di situ Dia telah memotongnya Inilah urusan yang tidak kecil Selama belasan tahun aku mengurung diri di lembah ini Tidak taunya di luar telah terjadi pergolakan yang tidak kecil Suamiku apakah kita lebih baik meninggalkan lembah ini Untuk membantu para orang gagah menghadapi musuh dari luar Yoko menangguk Memang aku bermaksud begitu Apalagi sekarang kita telah berkumpul kembali Kata Yoko Dan kita bisa menghadapi musuh yang paling tangguh sekalipun Di samping itu kita harus mencari jejak Tia Tsu Hoat Ong Untuk membalas sakit hati kita Waktu berkata sampai di situ Yoko berhenti sejenak sama Bil menunjuk ke Yohem Katanya Anak kita Him Jiye juga telah memiliki kepandayan yang tinggi Selain dia memiliki tenaga iwakang yang tinggi Juga dia pun Telah menjadi murid dari orang luar biasa Li Bun Hiap Siaw Leong Li memandang setengah percaya kepada anaknya Dan kemudian dia menghampiri Yohem Sambil bertanya Benarkah Him Jiye Apa yang dikatakan oleh ayahmu Yohem tersenyum sambil berkata Ayah tengah bergurau Ibu jangan mempercayainya Kwee Siang dan Fang Kuiin juga berkata Apa yang dibilang Yoko Tai Hiap Memang benar Siaw Leong Li tersenyum Dia telah berkata dengan suara yang mengandung kasih sayang seorang ibu Syukurlah jika memang Yohem bisa memiliki kepandayan yang tinggi Tidak Percuma dia jadi anak dari Sintiaw Tai Hiap Dan berbareng dengan perkataannya itu Tampak Siaw Leong Li telah menghampiri Yohem dekat sekali Di luar dugaan tiba-tiba Siaw Leong Li mengulurkan tangan kanannya Dan tangan Yohem yang kanan telah dicekalnya Gerakan yang dilakukannya itu luar biasa cepat dan kuatnya Karena begitu Siaw Leong Li menghentak Sebelum Yohem tahu apa yang terjadi Tubuhnya telah dilemparkan keras sekali oleh Siaw Leong Li Semua orang yang melihat itu jadi terkejut Sampai mengeluarkan suara seruan yang nyaring Dan muka mereka masing-masing menjadi pucat Leong Jie, jangan Yoko masih sempat berteriak Dengan suara mengandung kekhawatiran yang sangat Tubuh Yohem telah melayang cepat sekali ke tengah udara Tetapi Yohem sekarang memang telah memiliki kepandayan yang cukup tinggi Walaupun dia terkejut diperlakukan begitu oyeh ibunya Namun dia bisa bergerak cepat sekali berjumpalitan di tengah udara Gerakan yang dilakukan oleh Yohem sangat gesit Sehingga sewaktu tubuhnya meluncur turun kedua kakinya yang lebih dulu hinggap di tanah Bagus, berseru Siaw Leong Li dengan suara yang mengandung kegembiraan dan wajah yang berseri-berseri Yohem dan lainnya baru mengetahui bahwa Siaw Leong Li hanya ingin menguji anaknya itu Kepandayanmu cukup tinggi, Yohem Tidak sembarangan pemuda sebaya engkau yang bisa memiliki ilmu silat setinggi kau sekarang ini Yohem mengucapkan terima kasih siapa yang mengajarimu Tanya Siaw Leong Li lagi sambil menghampiri anaknya suhu Li Bun Hiap Ma Li Bun Hiap Ya, aku belum pernah mendengar namanya kedua kakinya buntung sebatas lutut Dia berjalan dengan mempergunakan dua batang tongkat Tetapi kepandayan yang diturunkan kepadamu semuanya itu merupakan ilmu yang tinggi sekali Jika engkau mau berlatih diri dalam dua atau tiga tahun Tentu engkau akan menjadi jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali Senang Yohem mendengar pujian ibunya dia telah mengucapkan terima kasihnya Tetapi anehnya, gurumu itu belum pernah ku dengar di dalam rimba persilatan Tentunya dia seorang jago tua yang hidup mengasingkan diri Mungkin juga, Ma, katanya telah puluhan tahun dia berada di pulau terpencil itu Fang Kui In lalu menceritakan apa yang telah terjadi Yoko juga jadi heran, karena dia belum pernah mendengar nama Li Bun Hiap di antara jago-jago lainnya Tetapi akhirnya mereka tidak membicarakan soal Li Bun Hiap lagi Karena mereka telah merencanakan untuk naik ke atas dinding yang mengurung lembah itu Aku dan muridku bisa saja keluar dengan mudah Karena kami memang telah biasa keluar lembah, naik dan turun dengan mudah Sekarang bagaimana dengan yang lainnya? Yoko menunjuk ke arah tambang yang masih tergantung itu Yohim, Nona Kue dan Fang Weng Hiong, naik dengan memergunakan tambang itu Sedangkan aku dengan kau Liong Jien naik dengan memergunakan ilmu cicak Sedangkan muridmu, menurut kau telah biasa naik turun tebing itu Maka dia pun bisa naik sendiri Bagaimana, kalian setuju Siao Liong Li dan yang lain-lainnya menyatakan setuju? Begitulah Siao Goatlan, Siao Liong Li dan Yoko telah menaiki tebing itu Dengar, mudah tanpa memerlukan bantuan dan tambang itu Yohim naik melalui tambang, kemudian menyusul Kue Es yang lalu Fang Kue En Di saat itulah terlihat mereka telah berkumpul di atas tebing Semuanya girang bukan? Men, karena mereka bisa berkumpul kembali Tugas kita masih banyak, yaitu menghimpun orang-orang gagah dan mencari musuh kita Tia Tsu Ho Atong, kata Yoko Dan usul Yoko itu disetujui oleh semua orang Begitulah mereka memutuskan untuk pergi Siang Yang Karena Siang Yang merupakan perbatasan di mana jika tentara Mongolia ingin menyerbu ke daratan Tionggoan Maka mereka harus melewati Siang Yang dulu Waktu itu telah tiba musim semi, sehingga keadaan dalam perjalanan mereka sangat mengembirakan sekali Siang Yang adalah ibu kota kerajaan Song Dan merupakan kota yang sangat rapat penduduknya karena di kota tersebut rumah juga dibangun bertingkat dan tampaknya serba mewah Saat itu, banyak orang yang tengah menjajakan barang-barang dagangan mereka sambil memuji-memuji akan kebaikan dan bagusnya barang mereka masing-masing Sehingga keadaan di kota Siang Yang pada sore hari itu sangat ramai sekali Di antara keramaian suasana seperti itu, tampak seorang anak lelaki berusia 16 tahun telah berlari-berlari dengan ketakutan dan dia berlari terus merobos keramaian orang yang berada di tempat itu Semua orang hanya memandang acuh tak acuh, mereka melihat di belakang anak itu berlari-berlari puluhan orang yang berteriak dengan suara yang sangat keras sekali mengandung kemarahan Tangkah malingi tangkap Tangkap Jangan dibiarkan lolos, semakin lama anak kecil itu semakin ketakutan Dia berlari terus, dia seorang pemuda yang masih sangat muda usianya, dan mendengar suara orang-orang yang melakukan pengejaran itu yang menarik anak itu sebagai maling Semua orang jadi tidak senang kepada anak itu bahkan mereka telah mensyukurkan bahwa anak itu akan segera tertangkap Tidak mungkin anak itu bisa meloloskan diri dari kejaran orang-orang itu Tampak anak itu berlari dengan lebih cepat lagi napasnya memburu dan juga mukanya pucat dengan bibir gemetar karena ketakutan Akhirnya waktu dia melihat para pengejarnya telah semakin dekat, maka dia mengeluarkan suara bentakan yang keras Sambil memutar tubuhnya dia berjongkok lalu tangannya dilonjorkan ke depan Waktu para pengejarnya itu telah datang semakin dekat Anak itu mengeluarkan suara gerok, gerok, beberapa kali Para pengejar itu agak tertegun melihat sikap anak itu yang jongkok seperti hendak buang hajat Kelakuannya benar aneh dan mulutnya mengeluarkan suara gerok, gerok, berulang kali Tetapi tak lama kemudian mereka berteriak-teriak lagi sambil menyerbu untuk menangkap anak itu Tangkap! Jangan sampai lolos teriak salah seorang di antara pengejar itu Pukuli saja biar mati, ya, hantam saja bekuk dia tanda seru tangkap Ramai sekali suara teriakan-teriakan mereka sehingga anak itu jadi ketakutan Tetapi dalam keadaan terjepit seperti itu, anak ini menjadi nekat Dia menghentakkan kedua tangannya seperti mendorong Di samping itu mulutnya telah mengeluarkan suara gerok, gerok aneh sekali Empat orang pengejarnya yang berada di depan telah mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyayatkan hati Tubuh mereka bergulingan di tanah sambil menggeliat-geliat, akhirnya diam Mereka telah binasa Sisa kawannya yang melihat kawan mereka mengalami kematian hanya dengan dorongan tangan anak itu Tentu saja jadi tercengang Tetapi tidak lama kemudian terdengar suara teriakan mereka Tangkap! 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 Tangkap pembunuh teriakan mereka berisik sekali Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka berani maju Karena mereka khawatir nanti mengalami nasib seperti kawan-kawannya itu Anak itu yang tadi telah menyerang dengan ilmu hamokan, ilmu kodok, ketika melihat lawannya sudah tidak Mengejar dan mendesaknya lagi, dia bangkit dan melarikan diri pula Semua sisa pengejaran itu tetap mengejarnya sambil berteriak-teriak dengan suara yang memisinkan pendengaran Anak itu tidak memperdulikan lagi dia berlari terus dengan cepat Walaupun dirinya dibayangi oleh para pengejarnya Namun anak itu dapat bersikap lebih tenang Karena dilihatnya para pengejarnya itu tidak seorang pun yang berani menerjang maju untuk melakukan penyerangan Tetapi jumlah pengejarnya semakin lama semakin banyak Membuat anak itu jadi jerry juga Karena biarpun dia memiliki ilmu yang bisa diandalkan Tetapi jika dia telah dikeroyok beramai-beramai tentu dia tidak bisa meloloskan diri Anak itu sangat cerdik sekali Dia berlari-berlari di lorong-lorong kecil Setelah mengejar semakin lama Banyak para pengejarnya merasa letih Kemudian anak itu telah tiba di luar pintu kota Dia berdiri mengasuh Sedangkan para pengejarnya yang berada dekat sekali Tidak ada seorang pun yang berani maju melancarkan serangan Mereka hanya berdiri berteriak-berteriak saja Anak itu tertawa mengejek Untung saja aku masih kecil Coba aku telah dewasa Hem, kalian satu persatu akan kubereskan tangkap maling Tangkap pembunuh Tangkap pembunuh teriak semua orang itu Tapi tidak ada seorang pun yang berani mendekati pemuda tanggung itu Anak itu berkata lagi mengejek dengan suara yang berlahan HMM, sekarang mengapa kalian tidak maju? Mari Mari kita bertempur dan berbareng dengan perkataannya itu Tampak anak lelaki itu telah berjongkok lagi Sambil memperlihatkan gerakan seperti akan menyerang dengan kedua tangannya sendiri Keruan saja orang-orang yang berdiri tidak berjauhan dengannya telah cepat menyingkir diri Karena mereka takut begitu anak itu mendorong dengan kedua tangannya Maka mereka akan terdorong binasa juga Ayuh maju tentang anak lelaki itu Tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang berani maju Anak lelaki itu kembali tertawa mengejek Dia telah berdiri sambil katanya Baiklah, aku permisi saja dan dia memutar tubuhnya untuk berlalu Pengejarnya tidak berani mengejarnya lagi Karena mereka anggap anak itu memiliki ilmu siluman yang bisa mematikan orang dengan hanya dorongan tangannya saja Daripada mati konyol, maka lebih baik mereka tidak mengejarnya lagi Namun baru beberapa langkah anak itu berjalan Di saat itulah tampak seseorang membentaknya Tahan, tunggu dulu anak itu telah mengerutkan Alisnya Dia memutar tubuhnya Di hadapannya berdiri seotang lelaki berusia 36 tahun yang tengah mengawasinya Orang itu memakai baju yang agak longgar Sedangkan tangan kanannya baju itu berkibar-berkibar kosong Menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki tangan kanan Sedang orang yang menegur itu Yang tidak lain dari Yoko telah tersenyum sambil katanya Engkau kecil, bukankah engkau yang bertemu Dengan kubelasan tahun yang lalu engkau ternyata simpiaw tai hiap Bukan tanya anak itu tidak menyahuti pertanyaan Yoko Tidak salah Dan engkau pernah mengatakan bahwa dirimu adalah putranya Aoyang Hong Benarkah ini? Tadi aku melihat engkau mempergunakan ilmu Hamokeng Tetapi keterlaluan sekali Lima jiwa engkau binasakan anak lelaki itu telah tertawa dingin Benar aku anak Aoyang Hong Dan engkau mau apa menegurku Apakah engkau tidak senang dan ingin membela orang-orang jahat itu Yang tadi ingin mengeroyok dan membinasakan aku? Aku bukan hendak memihak kemana-mana Tetapi justru aku ingin memberitahukan kepadamu Agar lain waktu engkau Jangan menurunkan tangan sekeras itu Karena kasihan orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu harus mengalami kematian dengan keruk yang begitu menggenaskan sekali tanda seru Dan mana ibumu? Atau nenekmu kah wanita tua itu? Ham, itu ibuku tanda seru menyahuti anak itu Yang mengaku sebagai anaknya Aoyang Hong Ada sesuatu yang membuat Yoko heran Aoyang Hong telah meninggal lama sekali Dia meninggal dunia hampir 25 tahun Mana mungkin anak kecil ini bisa mengaku sebagai anaknya tokoh sesat Aoyang Hong itu Si Yoko, adik kecil Ada sesuatu yang ku herankan dan tidak mengerti Aoyang Hong telah meninggal puluhan tahun yang lalu Tetapi sekarang engkau baru berusia baru 15 atau 16 tahun Bagaimana mungkin, apakah Aoyang Hong setelah di akhirat itu masih bisa menikah dan memiliki anak? Muka anak itu jadi berubah Engkau jangan menghina aku Dengan kau menyebut-menyebut nama ayahku saja dan mengolok-olok ayahku kau harus mati Walaupun engkau sebagai tai hiap yang terkenal sekali di zaman ini Tetapi aku tidak takut Yoko tertawa Jika aku maju menyerang dirimu Tentu akan banyak orang yang mengatakan bahwa aku menghina yang kecil Maka ada lawan yang sebanding dengan kau Dimana kalian boleh main-main beberapa jurus setelah berkata Begitu Yoko memandang ke sampingnya sambil berkata Kim Jek luarlah Temani engkau kecil bermain-bermain beberapa jurus Anaknya Aoyang Hong itu heran melihat anak sebaya dia telah mendatangi dengan sikap yang tenang sekali Dia jadi mengerutkan alisnya Pikirnya Hem usianya sebaya denganku Tentunya dia tidak memiliki kepandayan yang tinggi Sebab dengan mengandalkan Hamokeng Maka aku tidak perlu takut padanya Ternyata rombongan Yoko Kue E. Siang Siau Leong Li Siau Goatlan Fang Kui In dan Yo Him Telah tiba di kota Siang yang beberapa saat yang lalu Dan mereka telah melihat anak lelaki itu yang dikejar-kejar oleh belasan bahkan puluhan orang Yang mengejutkan Yoko adalah Anak itu tiba-tiba mengeluarkan ilmu Hamokeng dan membinasakan lima orang pengejarnya Yoko mengenali ilmu itu karena dia sendiri waktu kecil pernah mempelajari ilmu Hamokeng Tetapi sekarang anak kecil itu telah melancarkan serangan-serangan yang dasyat dengan Hamokeng Maka tidak puas hati Yoko Karena anak itu sangat kejam sekali dalam turun tangannya Saat itu Yo Him telah berdiri di sisi Yoko Ayahnya sambil tanyanya apa yang harus kulakukan Ayah Anak itu sebaya dengan kau Maka engkaulah yang menghadapinya Kata Yoko Baik ayah Tapi hati-hati Dia memiliki ilmu Hamokeng warisan dari Aoyang Hong Kata Seng ayah itu Baik ayah Aku akau menghadapinya dengan hati-hati bagus Kata Yoko Nah Sekarang pergilah engkau bermain-main dengan engkau kecil itu Tanda seru Yo Him melangkah maju mendekati anak yang sebaya dengannya Dan waktu itu anak lelaki yang mengakui dirinya sebagai putranya Aoyang Hong Telah mengeluarkan suara sinis engkau sekecil ini ingin melawanku Hem, tadi saja kelima orang yang mengejarku telah mati tanpa mereka berdaya untuk mengelakkan diri atau juga memberikan perlawanan atas seranganku itu Apalagi sekarang hanya engkau Mana bisa engkau melawanku Engkau hanya mencari penyakit untuk mampus Tetapi Yo Him bersikap sangat sabar sekali Dia telah berkata manis Jangan berkata begitu engkau kecil Karena walaupun engkau memiliki kepandayan setinggi itu Belum tentu engkau bisa menganggap dirimu sebagai jago yang tiada lawan Sekarang aku membuktikan betapa kepandayanmu itu sebetulnya tidak berarti Marilah engkau mulai menyerang padaku Kata Yo Him lagi Anak itu tertegun sejenak Tetapi kemudian dia jadi marah Baik, baik Engkau sambutlah seranganku ini Dan setelah berkata begitu Cepat sekali anak itu menekuk kedua kakinya berlutut Dia menggerakkan kedua tangannya Yang didorongkan ke depan dengan serentak Dari kedua telapak tangannya itu meluncur keluar angin serangan yang sangat kuat sekali Yo Him berdiam diri dengan tenang sekali Dia melihat saja datangnya serangan itu Kemudian dia mengeluarkan suara siulan yang nyaring dan melompat mundur dengan tubuh yang agak doyong ke samping Sehingga serangan anak itu yang mengaku sebagai putranya Au Yang Hang telah jatuh di tempat kosong Membarengi dengan kesempatan itu Tampak Yo Him tidak tinggal diam Karena dia juga telah mengeluarkan suara bentakan keras Sambil jari telunjuk tangan kanannya Mengincer jalan darah sebelah pundak yang kiri anak itu Itulah jurus menulis sejak di musim semi Yang mendatangkan angin sangat kuat Dan jika menyentuh jalan darah dengan tepat di saat itu juga korban totokan itu akan segera binasa Putranya Au Yang Hang itu jadi terkejut sekali Karena dia telah merasakan angin serangan yang mantap dari musuhnya menerjang dirinya Di samping itu dia kecewa karena tenaga hamokangnya tidak berhasil mengenai korbannya Dengan memiringkan tubuhnya tampak putranya Au Yang Hang telah berkelit dari totokan Yo Him Waktu itu Yo Him telah menyusuli lagi dengan serangan lainnya Dia menyerang lawannya dengan beruntun dan tidak segan-segan lagi Sebab dia tadi telah menyaksikan betapa anak ini memiliki watak yang buruk dan kejam Sehingga Yo Him jadi mengambil keputusan untuk melukai berat anak ini Dan kemudian melenyapkan kepandayanya Agar kelak anak ini jangan menimbulkan urusan dan kerusuhan pula Telah lima kali Yo Him melancarkan serangannya Tetapi selama itu anak yang mengaku sebagai putranya Au Yang Hang itu telah dapat mengelakannya Rupanya kesadaran Anak itu juga habis Dia telah menekuk kedua kakinya berjongkok Dan berulang kali dia mengeluarkan suara Krok Krok seperti suara kodok yang tengah berdendang Membarengi dengan suara Krok Krok itu tampak kedua tangan anak tersebut juga telah bergerak-bergerak mendorong ke arah Yo Him Gerakan itu sangat baik sekali dan mengandung kekuatan tenaga dalam yang cukup tangguh Tetapi disebabkan tenaga lekang dari anak itu belum sampai pada puncaknya Maka serangan yang kali ini pun tidak bisa merubuhkan Yo Him Bahkan dengan mempergunakan kesempatan itu Kaki kanan Yo Him telah bergerak dengan cepat sekali menendang lambung lawannya Anak itu tengah mengerahkan tenaga dalamnya melancarkan serangan kepada Yo Him Dan kali ini dia telah diserang begitu rupa oleh lawannya Keruan saja anak itu tidak bisa menarik pulang tenaganya dalam waktu yang sangat singkat Dengan mati-matian dia berusaha untuk mengelakkan diri dengan membuang dirinya bergulingan ke samping Setelah itu dia lompat berdiri dengan cepat Tetapi Yo Him tidak memberikan napas lawannya ini Dia menyerang pula dengan jurus bunga rontok di musim dingin Tubuhnya berkelebat-berkelebat bagaikan bayangan saja Dan dari sepasang tangannya meluncur angin serangan yang meneru-menderu Anak yang mengaku sebagai putra Aoyanghang itu jadi semakin kelabakan Melihat serangan Yo Him yang kali ini tidak keburu dikelitnya Anak itu jadi nekat, dia menangkisnya dengan mempergunakan salah satu jurus dari Hao Mokeng Di antara suara benturan yang terjadi Tampak tubuh anak lelaki yang mengaku sebagai putranya Aoyanghang itu telah terjungkel rubuh bergulingan di itas tanah Yo Him tidak melancarkan serangan lagi Karena dia melihat mukanya anak itu telah pucat dan dari bibirnya mengalir darah yang cukup banyak Sedangkan anak itu telah berdiri dan memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu Sudahlah Him Jie, tidak perlu engkau mengejarnya Kata Xiao Leong Li, yang merasa kasihan melihat anak lelaki itu telah berlumuran darah Yo Him memang tidak ingin mengejar Dia telah mengejar, dia telah menghampiri ibunya sambil bercakap-cakap dan tertawa Mereka mencari sebuah rumah penginapan untuk mengasuh Akhirnya mereka memilih rumah penginapan Sung Sialo, rumah penginapan yang cukup mewah Yoko meminta dua buah kamar Kamar yang satu untuk dia, Yo Him dari Fang Kut In Sedangkan Xiao Leong Li, Go Atlan dan Kue E Siang tidur di kamar lainnya Mereka telah menceritakan pengalamannya niasing-niasing sampai jauh malam Akhirnya setelah puas saling bercerita, mereka telah tidur Keesokan paginya mereka turun ke bawah loteng di mana ada rumuh makan Memang penginapan ini membuka juga rumah makan sehingga tamu-tamunya tidak perlu sulit lagi mencari makanan Karena penginapan itu bisa menyediakan berbagai masakan yang enak-enak Yoko telah memesan beberapa macam sayuran yang lezat, daging asap, lidah kodok dan lidah bebek Mereka juga memesan beberapa kati arak Tampaknya mereka begitu riang Gembira karena kini mereka telah bisa berkumpul kembali Dengan sendirinya penderitaan mereka di masa lalu telah menghilang dan tidak mereka ingat-ingat lagi Karena sekarang mereka tengah menghadapi kebahagiaan, Fang Kuiin dan Kuees yang juga ikut gelembira melihat ayah, ibu, anak dan murid telah berkumpul kembali Tetapi waktu mereka sedang asik bercakap-cakap dengan diselingi gurau dan tawa Tiba-tiba mati Yoko yang tajam telah melihat sesuatu di pintu rumah penginapan itu Tundukan kepala kata Yoko cepat dengan suara berbisik Terima kasih telah menonton!